Alpa, kita coba aromanya seperti apa Nah Yes, welcome back with me, Adrian Wangi Apa kabar, Francis? Semuanya barengan dengan gue lagi di sini Seperti biasa, ngobrol-ngobrolin tentang parfum Pengen banget nge-sharing sebuah parfum yang terbilang hype lah ya Di jagat semesta, di jagat medsos ya Sebuah parfum yang ini merupakan karya anak bangsa Ini yang gue suka nih, buatan orang Indonesia Masih muda pula, itu gue appreciate banget Terima kasih banget buat manusia yang udah ngirimin parfum racikannya Parfum buatannya, itu yang gue pengen ulas Ini parfum yang murah, gak mahal Aromanya menurut gue enak, asik Logivity-nya termasuk oke Projection-nya juga oke menurut gue Dan ini bisa direkomendasi bagus Parfum apakah itu? Selamat menikmati Sedikit cerita sebelum bicara tentang parfumnya Parfum ini dibuat berdasarkan sebuah semangat Bahwa pengen banget ada karya anak negeri Berupa parfum yang bisa dihasilkan Yang bisa diberikan atau disumbangsikan buat masyarakat Atau buat mereka-mereka yang masih mahasiswa Mereka-mereka yang masih sekolah Atau mereka yang udah bekerja Tapi ada keterbatasan pembiayaan Tapi pengen parfum yang enak, yang asik Yang aromanya oke Nah, humans ini bisa jadi biaya Ini parfumnya, humans Jadi, gue akan cerita dulu Pertama-tama tentang apa itu humans ya Jadi humans ini adalah sebuah parfum dari buatan lokal Buatan anak negeri, buatan anak bangsa Mereka merancis sendiri Nah, itu yang gue appreciate banget Ada tiga produk Texture-nya tuh ada tiga gitu Nah, ini Sebelum gue ngulasin parfumnya seperti apa Gue akan bicara dulu tentang Ini ya Tapiran fisik dulu kemasannya Jadi, di awal ini Impresinya gue Kemasannya ini memang very simple Simple banget Jadi, ini warna hitam doff gitu ya Warna hitam doff Simple banget Seperti ini Kemudian, texture-nya Ini di dalamnya Ada tiga Tiga aroma Tiga varian aroma Ada Teta Ada delta Dan ada Beta Eh, alpha, sorry Alpha, delta, theta Alright Itu Untuk Impresi awalnya Kemudian Di dalamnya sini Ini ada kayak kemasan Apa ya Kita busa gitu ya Buat ngamanin parfumnya Ini 5 miliar Jadi Ini ada tiga Testernya Ya, dengan Wangi yang berbeda-beda tentunya Ya, nanti gue akan coba Pengen jelas kemasan seperti ini Gue udah buka Ini udah gue pake juga Nah, kalau dari sisi Detail Detail ini ya Detail produknya Ini kalau gue kasih liat aja Seperti ini Jadi, dia Testernya 5 mil Kayak gitu Kemudian ada tulisannya Humans disini Ya Dan serinya Tetek Kemudian Ya, seperti inilah tampilannya Oke Very simple Jadi, buat mereka yang mengedepankan aroma-aroma yang wangi Bisa banget ini jadi pilihannya Nah, sambil gue mengayuh perahu ini Gue pengen sambil cerita Parfum ini Seperti apa aromanya Ini parfumnya Parfum Miffy Mance gue boleh bilang Kategori aromanya Notes yang fresh Gue akan mulai dari aroma parfum yang Teta dulu Teta Seperti ini Gue akan sempat dulu Ini wangi seperti apa sih Oke Ini Aroma Teta Itu aromanya Seger Ini gue gak tau detailnya Beneran Gue gak tau detailnya Gue gak baca juga Sengaja gak baca juga Ingridin siapaan Jadi gue bener-bener Nandelin penciuman gue doang Gitu ya Aromanya segar Fresh Aromanya fresh banget Jadi kalau dia lo Gampang ngebayangin Kata ini aromanya Mirip Kayak Karakter karakternya Gio Sapa Seperti itu lah Jadi kalau gue perlu penacim aroma-aroma mereka Ya Ini Surah Jadi Gue pikir si Humans ini Berhasil Membuat sebuah aroma parfum Yang Mass pleasing Karena ini aromanya Mass pleasing banget Aromanya tuh bisa Untuk semua orang Terus juga What every occasion Cocok banget Dan Enak 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 Jadi Ini aromanya Menyegarkan banget Nyamanin banget Projection Sama Silexnya Pengalaman gue pake Kalau untuk projection Yang teta Ini termasuk yang Bagus ya Silexnya juga sama Jadi ini kategori parfum Buatan anak di negeri Yang Keren Buat gue keren Karena Dapet aromanya Kena Aroma segernya tuh Kena banget Gue pikir pintar banget Yang menganalisis Aroma ini Untuk disajikan Buat kita-kita Karena Gue yakin Banyak penciuman orang Cocok dengan aroma Kayak begini Gak ada penolakan sedikitpun Gue yakin Oke Itu yang teta Kita coba lagi Yang Delta Nah yang delta kayak gimana Kita coba ya Yang delta Oke Masih jendrenya fresh Jadi gue bisa katakan Humans ini Emang aroma-aroma yang diketengahkan Ini aroma-aroma yang mass freezing Ini aroma-aroma yang fresh gitu Ini lebih elegan aja Kalau tadi tuh Lebih Lebih Energic gitu ya Lebih energic Lebih sportif Kalau ini Agak sedikit Lebih Lebih brave gitu ya Lebih Juck Lebih Lebih elegan Jadi Buatnya pake jas gitu Masih-masih Pake yang Delta Dan Aromanya agak sedikit Formil Sedikit Tapi enak Nah Hanya yang ini Yang delta Sepengalaman gue Pake Projectionnya Nggak sebagus Yang si teta Nggak se-mantep Si teta Juga Silesnya Nggak se-mantep Yang si teta juga Kalau ini Lebih kepada Biar gampang Ngebayanginnya Pakung-pakung Model apa ya Kayak Mungkin kayak Gio Armani Kurang-alami Mirip-mirip Kayak gitu Kemudian Yang terakhir Ini adalah Alpha Alpha Kita coba Aromanya Seperti apa Nah Alpha Ini Lebih seger Jadi boleh dibilang Ketiga papun ini Baik Alpha Delta Dan Teta Dari Humans Ini mengetengahkan aroma-aroma Yang basicnya seger Jadi gue sangat yakin Kalau lo beli ini Atau kalau lo Pake ini Ini aroma yang aman banget Aman banget Jadi lo mau pake di acara apapun Oke Aman Dan berdasarkan survey gue Pada kebanyakan Wanita Pada kebanyakan Kebanyakan kecuman orang pun Itu senang dengan aroma-aroma Yang seger Jadi kalau yang Alpha Gatohnya Lebih Lebih menyamankan Aromanya tuh kayak aroma memeluk gitu ya Kayak aroma merengguh Kalau yang si Teta itu kayak Here I am Gitu ya Ini gue Terus kayak yang Wah gitu Kayak ngasih 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 pesan-pesan Ini gue dateng untuk lo memberikan Kesenangan Ngasih pesan-pesan Ngasih pesan Ngasih pesan Lebih kesitu Kalau yang Alpha ini lebih kayak Yang jain-jain gitu Lebih kayak aroma-aroma Yang membuat Kondisi seseorang Yang menghantarkan Kondisi seseorang Untuk kayak Menunjukin Diferensiasinya Menunjukin Bahwa Gue difference than Ada yang jelas Kalau bicara Produknya Atau brandnya Humans ini Humans perfumes ini Pokoknya Kalau bicara Silage Projection Sama SPL Sama Longevity Secara umum Oke Secara umum Untuk sebuah produk Qualcomm lokal Ini oke banget Longevity-nya Rata-rata Kalau pengalaman gue pakai Itu bisa bertahan 6-7 jaman Tapi untuk yang Teta Gue ngerasa Lebih lama dari itu Yang Teta Itu gue bisa ngerasain Sama 10 jam Kalau buat gue Dan aromanya Menyegarkan Dan ini unik Biasanya aroma-aroma Yang segar Itu cenderung Gak terlalu tahan lama Cuman yang ini Entahlah Ada unsur apanya Di dalamnya Gue gak tahu Tapi yang jelas Dia cenderung Lebih tahan lama Nah kategorinya Satu lagi Ini Consentratnya Yudhi Perfumes Si produk humans ini Jadi kebayang Memang aromanya Pakat banget Oke Sampai kita di Plus minus Sekarang kalau bicara Plusnya dulu Plusnya Plusnya Produk humans Ini produk pertama Produk anak negeri Ini paling pertama banget Ini plusnya banget Gue pikir Kita mesti dukung sih Kalau gue ngerasa Kita mesti dukung sih Ini produk anak negeri Kalau bentuknya siapa lagi Yang bisa membesarkan Produk-produk anak negeri Apalagi parfum Nyarang banget Itu yang pertama Menurut gue Plusnya ini keren Kita bisa Perlu apresiasi Kemudian yang kedua Simple Yang kedua Kemasaran Apa Kemasaran yang simple banget Terus Yang ketiga Aromanya Mass pleasing Semua orang suka Aromanya aroma-aroma yang segar Kayak gini Jadi aman banget Lo pake di effect condition Plus yang keempat Harganya Harganya Tidak terlalu mahal Untuk sebuah aroma Seperti ini Jadi kalau gue bayangin Lo untuk bisa dapetin aroma-aroma Yang mudah-mudah Seperti begini Setidaknya minimal Di level Parfum-parfum Yang designer Ya let's say Ketika di belgari Kayak gue di Gio Jadi gitu lah ya Bahkan ini ada aroma Ada yang peta Ini gue ngerasa Malah kayak Ada sedikit Ada kutip Ascentusnya juga Jadi Gue pikir ini worth it banget Dengan harga-harga Yang gak mahal Ini gue gak tau Kalau gak salah Agaknya 60 ribuan gitu Terus kalau yang Botol udah fullnya Satus mil Itu gue gak tau Berapa harganya Mungkin sekitar 250-300 ribuan Gak tau persisnya berapa Tapi yang jelas sih Masih di bawah 500 ribuan Jadi masih sangat-sangat worth it Untuk bisa dilih Oke Kalau negatifnya Apa minusnya Minusnya apa Minusnya memang Kemasannya ini Menurut gue perlu di improve Menurut gue dan wajar Mungkin ini Berproses lah ya Jadi kemasannya Masih sangat-sangat sederhana Masih very-very simple Banget Bahannya juga Bukan bahan yang Gimana-gimana Tapi secara Pilihan warna Udah oke Kemudian minusnya yang lain Adalah Mereka Variannya belum banyak Jadi varian mereka Varian ygimen Mungkin baru ada 3 Kalau gak salah ya Baru ada 3 Itu minusnya 22 Karena orang jadi dibatasi Hanya untuk ini Kemudian minus yang ketiganya lagi Aromanya itu punya gender Yang relatif sama Yaitu aroma-aroma yang fresh Yang mass pleasing Walaupun ini aman Artinya semua orang Yang pribadi Can use it Tapi aroma-aroma yang misalkan Kayak Oriental Fuji Atau yang leather Leather apa segala macem Dia belum ada Itu aja sih menurut gue Jadi Dukung produk dalam regi Apalagi ini parfum Dari produk anak regi Anak bangsa Human Congrat banget Gue rekomen banget Di sini aja sharing gue Tentang parfum Humans Mudah-mudahan bermanfaat Dan Ini parfum Kalau ditanya recommended Apa enggak Gue bisa katakan recommended Apalagi buat mereka Buat lo yang Punya Anggaran yang Perlu dikelola Nah Kalau anggaran lo perlu dikelola Gue pikir Pengen dapetin aroma yang cakep Yang mantep Yang oke Tapi harganya terjangkau Cuman bisa jadi salah satu Pilihannya lo Sampai di sini aja Bersama dengan gue Jangan lupa Like, Share, and Subscribe Oke Everyone You will be right back See you Bye-bye Bye-bye